Sementara itu pemirsa KPU RI telah merampungkan 90 persen rekapitulasi suara nasional dari hasil pemilu di luar negeri. Namun khusus PPLN Kuala Lumpur masih harus dilakukan pengungutan suara ulang pada 9 hingga 10 Maret mendatang. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilu nasional 2024 untuk hasil pemilu di luar negeri telah memasuki hari kelima. KPU telah merampungkan hampir 90 persen rekapitulasi atau 104 dari 128 PPLN. Terkecuali PPLN Kuala Lumpur yang masih harus melakukan pengungutan suara ulang pada 9 hingga 10 Maret mendatang. Paslon Anies Mohamin unggul di PPLN Pretoria, Afrika Selatan dan PPLN Islamabad, Pakistan. Paslon Prabowo Gibran unggul di PPLN Phnom Penh dan PPLN Port Morse Bay, Papua New Guinea. Sementara Paslon Ganjar Mahfud unggul di PPLN Helsinki dan PPLN Sicago. Dokumen formulir model D hasil PPLN dan dinamika dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di negara masing-masing tentunya ada. Tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik. Dan saat ini sudah lebih dari 90 persen yang sudah membacakan formulir model D hasil. Dan Alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan oleh kami, tinggal beberapa lagi. Dan mudah-mudahan kalau tidak malam ini, esok siang insya Allah kita sudah selesai.